Meski telah meraih juara Kalpataru tingkat nasional mewakili Provinsi Papua dan Papua Barat secara khusus Kabupaten Manukwari, namun seperti apa kehidupan dari sang perintis lingkungan tersebut berikut liputannya. Beginilah kondisi rumah sang perintis lingkungan Lukas Awiman Barayap yang beralamat di Kampung Bakaro, Distrik Manukwari Timur, Kabupaten Manukwari. Saat disambangi jurnalis Kasuari Channel Sabtu pagi tadi, ternyata kehidupan dari peraih Kalpataru Kabupaten Kota se-Indonesia ini sangatlah terbilang sederhana. Secara kasat mata, meski rumah ini termasuk dalam rumah layak huni, namun kondisinya sudah lama dan banyak didapati kerusakan seperti kaca jendela, ventilasi hingga atap. Saat diwawancarai awal media, Lukas mengakui bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yonadap Seraun telah berjanji untuk memperbaiki rumahnya, karena seperti yang terlihat, kondisi rumah yang didapati banyak bagian yang rusak. Lingkungan Hidup sampaikan harapan dia memang jeli melihat, sudah pernah masuk di rumah saya, di saya punya rumah dan lihat, wah kenapa seperti itu. Itulah sebabnya Kepala Dinas sendiri lihat dan dia mohon kepada Bupati dan Gubernur supaya coba, coba, dia sudah angkat kami punya nama, kabupaten dan provinsi, kalau boleh kita lihat dia lagi, dalam hal ini rumah yang tidak layak ini bisa jadi layak seperti itu. Diharapkan dengan membawa nama Manukwari dan Papua Barat hingga ke tingkat nasional ini, hendaknya sang perintis lingkungan layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik Kabupaten Manukwari maupun Provinsi Papua Barat. Simon Patiran mengabarkan.